Dia berhenti jadinya aku banting setir ke kanan kan Nah patuh banting setir ke kanan itu masih kena ujungnya Gitu loh jadi kayak suh gitu Jadi akhirnya kan yang kena kalo lihat ya di kotelnya tadi kan Uang keluar dari mobil itu gak seberapa dibanding keselamatan cacat Alhamdulillah Alhamdulillah nya Menarik Guys disini aku mau cerita Jadi adikku cacat baru aja kecelakaan seperti ini Dan disini aku akan ceritain semuanya Koronologinya kayak gimana dengan langsung ngobrol sama cacat Jujur ini adalah kecelakaan mobil yang pertama Yang terparah yang pernah terjadi dalam keluarga gue Jadinya aku akan ngobrol dan ngomong ke kalian Jadi kenapa bisa kecelakaan pertanyaannya Kenapa ya Kenapa ya gak tau ya sih Ketika itu kayak musibah Cuman posisinya itu karena kan dari Abis jaga malam posisinya kan Jaga takbiran Ada faktor capeknya juga Ada faktor pasi paginya juga kan Waktu itu emang lagi sepi banget juga kondisi jalannya Jadi kayak cuman ada ya lima mobil dalam berapa panjang jaraknya itu kan Nah terus abis ini Nyetir tuh udah deket banget sama rumah Jadi tuh kayak tinggal Ada kali cuman 10 menit lah dari pintu tol itu ke rumah Emang tol mana? Tol Jor Posisinya emang lagi ngutirnya itu kan yang lagi sepi banget Jadi kan jalur kan 3 tuh ya Satu tuh yang jalur lambat Dua tuh jalur tengah Tiga jalur cepat Nah di jalur cepat itu lagi cepet banget Orang-orangnya karena kan sepi banget Terus pada mungkin pada ngejar juga Jadinya karena cepet banget aku takut di jalur tiga Pindahlah ke jalur dua Tadinya di jalur tiga gitu Tadinya pindahlah ke jalur dua Nah di jalur dua Itu tuh posisinya abis Abis terowongan itu Ngeliat lah ada trak gitu di depan Traknya tuh tadinya di jalur satu gitu loh Terus lama-kelamaan tuh kayaknya dia ke tengah Tapi ini kayaknya gak ke tengah Jadi kayaknya dia tuh lambat banget Lambatnya tuh parah lambat banget Udah hampir keberenti Nah terus dia jalur dua itu Makin deket makin deket makin deket Makin deket Nah setelah baru saja Orang malah ke jalur dua Dan dia malah berenti gitu Waktu dikasih tau aku di belakangnya Jadi karena udah gak juga aku bilang Aku gak bilang aku lama juga sih Karena kan ditol juga kalau lama banget kan gak boleh gitu kan Jadi lumayan kenceng gitu Terus abis itu udah dia ke ini dikasih tau dia ini Dia malah nge-rem gitu Jadi posisinya kan udah Gak setaunya pake apa? Klaxon? Klaxon Udah deket gini Dia berhenti jadinya aku banting setir ke kanan kan Nah patuh banting setir ke kanan itu masih kena ujungnya Gitu loh jadi kayak Suk gitu Jadi akhirnya kan yang kena kalau dia tiri kotelnya tadi kan Kiri semua kan Kaca pecah semua bergerai ke arah aku semua Terus karena di kanan ternyata ada pembatas jalan Karena pembatas jalan Aku takut juga kena pembatas jalan Karena pasti di pembatas jalan bisa lebih hancur lagi dong Malah kayak banyak yang kegoling-goling Jodinya langsung aku banting kiri lagi gitu Alhamdulillahnya si prak ini tuh udah kenceng banget pergi Jadi kalau ditanya-tanya jenisnya apa, warnanya apa Kayak gimana tuh udah aku bahkan udah sampe sekarang tuh malah lupa Kayak gimana Udah banting kiri, truknya jalan kenceng Jadinya aku inilah kayak Ah banting kiri kan, truknya kenceng Jadinya aku gak ketabrak truk lagi gitu Alhamdulillahnya Jadi aku kayak nyengsong gitu antara jalur tiga sama jalur satu Posisi berhentinya Udah kayak gitu Untungnya mobil belakang jauh semua Iya jauh semua, jauh banget Yang jauhnya tuh Kita bisa liat waktu Jadi kita sempet liat dulu ke belakang Karena mulut data tuh tindakan liat ke belakang tuh takutnya Mobil deket nabrak kan gitu Jadi kita habis selesai kayak gitu Kita liat dulu ke belakang Oh jauh Alhamdulillahnya Terus mesin mobil yang lainnya tuh mulai ngelambat gitu Gara-gara ngeliatan cakan Jadi mereka mulai ngelambat Terus Caca langsung ngambil bahu jalan Karena kan takut ya Kalau di tengah-tengah terus Takutnya ada orang yang sama gak ngeh gitu Caca di tengah Jadi Caca ke bahu jalan sambil ngepon mama Nah posisinya Caca saya kecelakaan gitu Nangis mama langsung Langsung teriak kenceng banget Langsung Nah udah jangan kemana-mana disitu Nah posisinya Alhamdulillahnya Tempat itu tuh deket banget sama tap masuk tol itu Jadinya orang jasa marganya Orang dateng Itu dateng dan ngeliat gitu Tata posisinya Dateng langsung Mbak mbak udah turun dulu mbak gitu Terangin diri dulu Nah pas terangin diri tuh aku sama sekali gak ngeh Kalau misalkan tangan luka Kan baju scrub kedokteran kayak medis kan Itu karena adrenalin sih ya kan Gak ngeh Gak ngehnya Gak ngeh gitu Maksudnya masih panik gitu Bukan panik sih masih shock gitu kan Kadang tangannya pendek Jadi kebayang tuh semua Karena ngambut kan diikat Semua dari ujung kepala sampai ujung kaki itu Kaca Terus disini tuh ada yang nancep gitu Kayak ukurannya ya seginian lah 3 cm tuh nancep gitu Kayak baru sadar tuh pas keluar itu kayak Kan tetap pakai kacamata Baru sadar turun tuh gak pakai kacamata Kenapa kacamata kemana? Kelempar Kacamatanya kelempar Kelempar Terus alhamdulillahnya Alhamdulillahnya ya Allah Terus pakai kacamata Jadi itu gak ada yang kena mata Jadi nyampe nyaris disini doang Iya 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 padahal bahaya banget kalau Iya udah deket banget mata posisinya si kacanya Terus alhamdulillahnya tuh pas ide kayak gitu Turun tuh Mbak ini berisiin dulu semuanya kan ini kan Berisiin dulu Terus pas aku berisiin aku buka hp Aku buka Aku copotin semua Karena kan kacanya kecil-kecil gitu dibuka kan Aku copotin semua Aku iniin semua Walaupun di baju masih ada Bahkan di kaki Aku bahkan gak sadar tuh Si kacanya tuh masuk ke sepatu Dan itu masih jalan Jadi kayak segitunya tuh nancep-nancep Tapi kayak Itu antar Itu hormon adrenalin naik Terus shock Shock Jadi kayak nancep-nancep tuh masih Susah Masih kerasa gitu Ya udah Terus abis itu dibersihin Tapi masih berdarah Posisinya tangan juga berdarah Ini tuh gak tau kenapa Kayak kecil-kecil tapi lu banyak darahnya Terus lu biru-biru Udah abis itu dianterin sama bapak Jadi bapak jasa amarganya tuh nanya Ini diperiksa dulu kan Mesin Mesinnya Takutnya kebakar Karena salah satu bapaknya tuh nyium Ini kayaknya gua kebakar deh gitu Terus bapak yang lain kayak Lu periksa dulu Terus diperiksa Aman Jadi keadaan mobilnya tuh kayak gini guys Ada di konten ilal Ini dia Tapi gak apa-apa Apapun yang terjadi di mobil ini Sebenernya Itu gak akan Seberapa dibanding Caca yang kenapa-napa sih guys Alhamdulillah banget Allah masih sayang Masih baik banget Terutama ke Caca Kemas Kemama segala macem Cuman kita ditegur aja sih Apa kayak harusnya istirahat dulu Iya Udah tau kan capek Jangan dulu dipaksa Banyak lah yang mungkin ditegurnya Alhamdulillahnya sih Alhamdulillah karena niat pulang itu kan Kasian ya mama Maunya lebaran Maunya lebaran Gitu kan Jadi pulang tuh niatnya emang Sholat Pokoknya sholat Intinya harus di rumah Harus bareng-bareng gitu intinya Intinya niatnya baik Makanya Allah masih ngelilingin Masya Allah Udah bener ngejar sholatnya Bapak Jasa Ramaharganya juga baik banget Banget-banget Baik banget Kayak bener-bener Enggak yang bikin panik Terus Langsung bertindak Terus kayak Mau dianterin gak mba Pulang ke rumah Terus kayak mobilnya dianterin sama siapa Bapak Jasa Ramaharganya Jadi posisinya tuh Dia nanya Mau di derek gak Gitu apa sih Di derek Si bapak-bapak dereknya tuh Juga ngeliat Kayaknya ini bisa di mba dibawa Gitu kan Jadi emang gak mau Memaksakan untuk di derek Dan Pas pulang Katanya udah Mba gak usah nyetir lagi Mba duduk aja di belakang Kalo mau di mobil satunya kan Diiringin sama mobil Jasa Marah Di belakang kan Di mobil satunya juga boleh Atau gak di mobil ini juga boleh Tapi aku mutusin di mobil aku kan Supaya Pengen bareng-bareng aja gitu Di mobil itu Nah terus Dianterin di Sampai rumah Sampai depan rumah Udah Di bawa-bawa juga tuh Bahkan bekasnya tuh di jalan tuh kan Pecah-pecahannya Terus diambil Pecahannya dulu di jalan Terus dibawa pulang bareng Terus sama kita Tapi reaksi mama gimana? Nangis Mama nangis Dan Pas saat pulang Pas pulang itu kan lewatin masjid papa ya Itu tuh semua orang tuh ngeliatin Karena kan mungkin Ya itu mobil kan udah lama Papa sering pake juga ke masjid Jadi orang-orang hafal kan Jadi Gak usah dikasih tau itu mobil aku Alhamdulillah tau Dan alhamdulillah tuh semua orang-orang tuh baik Jadi Orang-orang tuh sebelum sholat Itu malah kerumah Rame Terus kayak Caca gak apa-apa gitu Jadi Itu yang membuat mama juga makin nangis Karena kan Ada orang kan Pasti kan lebih emosional kan Karena orang-orang Teringat sama almarhum Iya Orang-orang semua pada kumpul Banyak banget itu Kayak tetangga-tetangga semua kumpul Apa pelajaran yang Caca dapet Dari kesilakan itu? Intinya kalo berkendara ya Harus fit? Harus fit Pertama harus fit Maksudnya Jangan walaupun Gak ngantuk gak ngantuk Tapi kadang kita gak tau Konsentrasi kita sejauh apa Dan itu pendek pasti konsentrasi Caca Iya konsentrasi Terus juga Mungkin walaupun Itu di tol Sepi Ya Lebih berhati-hati aja Malah kata si bapak Jasa margen itu semakin sepi Semakin kita harus hati-hati Karena malah semakin Rawan Rawan Terus ke tiga ya Doa Baca doa Nama niatan perginya sih Karena kalo baca doa Niatan perginya bagus Emang ditujukan untuk ke hal yang bagus Menurut Caca Alhamdulillahnya Allah masih ngasih rezeki yang Uang keluar dari mobil itu gak seberapa Dibanding keselamatan Caca Alhamdulillah Alhamdulillah Dan gak ada asuransi lagi? Iya itu BPJS Bahas BPJS BPJS juga sebenernya Caca ini adalah Lagi koas ya? Lagi koas Lagi koas Jadi posisinya tuh Alhamdulillahnya tuh kan semua temen Tau gitu kan Sama banyak dokter-dokter senior juga yang liat Banyak juga perawat yang liat juga Jadi kayak Semuanya langsung tau Langsung berusaha untuk Ayo sini yuk Ayo kita periksa aja gitu Periksa di sini aja Periksa di sini aja Periksa di sini aja Tapi akhirnya aku mutusin buat Karena aku juga gak ada sakit kepala Gak ada mual muntah Terus juga lukanya masih bisa Apalagi sendiri jadinya Oh jadi dia analisa sendiri ya? Sebagai seorang dokter gitu Menganalisa tubuhnya sendiri Tapi abis itu kan ada temen-temen yang Ada pacar maksudnya Yang datang juga Ya intinya kita Untuk masalah mobil ini Mungkin kita akan Nextnya ya Apakah mobil yang dijual atau nggak Kita akan Bahas di video lainnya guys Dan Yaudah itu aja sih Semoga ini jadi pelajaran buat kalian Nanti kita akan Ngeliat mobilnya secara langsung Abis ini Secara detail banget gitu Bye bye Assalamualaikum Menarik? Selamat menikmati